Assalamualaikum Sobat Medkom Jadi gini, aku tuh hobi banget traveling Jadi tuh aku pengen bikin traveling aku tuh jadi jauh lebih bermakna dan bernilai Mungkin aku bisa langsung nanyain kali ya ke Kang Romzi Gimana sih tips dan trik buat traveling kita itu jadi jauh lebih bermakna? Ya kalau saya secara pribadi kalau traveling biasanya memang by purpose Gak cuma sekedar mau jalan-jalan aja gitu tapi emang ada niat tertentu Misalnya ada kalau keluar negeri karena ada conference atau karena ada kegiatan Jadi saya berangkat ke luar negeri Kalau misalnya mau menikmati keindahan alam atau apa Biasanya saya ajak keluarga jadi tidak cuma sekedar untuk menikmati travelingnya Tapi juga ada niat-niat lain seperti meningkatkan kualitas Antara anggota keluarga dan lain-lain gitu Kan menurut Kang Romzi ini suka banget nih traveling Mungkin menurut Kang Romzi pandangan Islam terhadap traveling itu gimana? Sebenernya dalam ayat Al-Quran banyak sekali perintah untuk bepergian di muka bumi Berkali-kali dalam teksnya biasanya disebutkan Berjalanlah di muka bumi atau Bepergianlah di muka bumi Mungkin 4-5 kali ya disebutkan dalam Al-Quran dengan narasi yang sama Artinya memang berjalan di muka bumi itu untuk bepergian itu salah satu perintah oleh Allah Kenapa diperintahkan untuk bepergian? Pertama agar kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentu saja Misalnya pelajaran dari umat-umat yang dulu yang misalnya Karena kederuhakaan mereka pada Tuhan lalu kemudian hancur peradabannya ya Misalnya kita pergi ke peradaban Fir'aun misalnya Atau kita pergi ke Timur Tengah untuk Melihat bagaimana peradaban yang lama itu gagal dan kita belajar dari situ Atau kalau kita mau belajar dari Nabi Muhammad SAW Beliau juga sudah traveling dari dulu Waktu kecil Nabi Muhammad itu menggembala kambing dari satu tempat ke tempat yang lain Lebih dewasa sedikit ya umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah mulai berdagang Contohnya beliau pergi ke Syam untuk jual beli Itu kan jaraknya lumayan jauh tuh dari Syam ke Makkah atau Madinah gitu Selain itu setelah menjadi Nabi, Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan hijrah Dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama Islam Ada lagi yang beyond traveling Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj Kesidratul Muntaha Itu beyond traveling Jadi Nabi Muhammad juga melakukan banyak sekali perjalanan Dan itu apa ya Memperkaya Nabi Muhammad dalam memaknai hidup tentu saja Nah menurut Kang Romzi nih Traveling itu bisa gak sih bikin kita dapat pahala? Traveling bikin kita dapat pahala? Tentu saja bisa Misalnya Traveling haji dan umroh Oke Dapat pahala kan? Karena itu Salah satu rukun Islam ya Jadi kalau traveling pergi ke haji atau umroh itu tentu saja dapat pahala Kalau traveling yang biasa misalnya kita mau berkunjung ke rumah nenek Itu juga dapat pahala Karena menjalin silaturahmi Salah satu yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kan koti ul arham Orang yang memutus tali silaturahmi Jadi kalau kita melakukan traveling untuk meningkatkan kualitas silaturahmi kita dengan orang lain Tentu saja itu dapat pahala Dan banyak traveling-traveling lainnya yang bisa dapat pahala ya Misalnya kalau kita melakukan tadabur alam Kita pergi menikmati keindahan alam untuk memahami lebih dalam lagi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga bisa dapat pahala Oke Ustadz Nah jadi nih kan Kadang kita kalau traveling itu suka kayak keringetan, kepanasan, bajunya jadi kotor Nah menurut Kang Romzi ini gimana tuh tipsnya biar kita tuh masih tetap bisa beribadah gitu dengan baik dan diterima Allah Allah Paling penting sih pertama manajemen waktu ya Kalau soal baju kotor dan lain-lain kan kita biasanya bawa baju ganti ya Kalau saya biasanya gini misalnya kalau saya berpergian trekking atau apa Saya pakai celana pendek tapi saya bawa sarung Jadi nanti kalau misalnya mau sholat saya tinggal pakai sarungnya gitu kan Tapi yang paling penting itu time manajemen Jangan sampai perjalanan, waktu perjalanan, waktu kita menempuh perjalanan Bikin kita meninggalkan waktu sholat dan lain-lain Dan itu yang harus lebih diperhatikan Kalau soal tempat dan lain-lain sih Alhamdulillah ya misalnya beberapa kali saya berpergian ke luar negeri Orang welcome kok gak ada masalah Kita bisa sholat dimana aja yang kita mau gitu Yang penting kita punya akses ke air untuk wudhu dan kita punya tempat yang bersih untuk sholat Udah gak ada masalah sekarang Waktu saya ke Jepang stay di beberapa tempat berbeda ya Misalnya di Hakuba itu Villanya itu menyediakan sajadah Padahal itu di Jepang kan yang kita tahu Muslim sangat minoritas disana Tapi mereka udah memahami bahwa sekarang Muslim banyak yang melakukan traveling dan mereka akan mengakomodasi itu Nah jadi kan ada nih Ustadz misalnya kita lagi di perjalanan Jadi kadang kita suka kalau sholat juhur ke asar itu kan jarang waktunya mungkin deket lah ya Nah itu kadang kita suka kayak ketinggalan karena kita tidak mau berhenti-berhenti terus gitu Karena takut telat nyampe ke tujuan seperti itu Mau digabung maksudnya ya Nah itu gimana tuh menurut Ustadz? Duhur dan asar juga maghrib dengan isa itu kan bisa digabung ya Jadi ada dalam fikir kita mengenal istilahnya jamat takdim dan jamat akhir Jamat takdim itu kalau menggabungkan antara sholat asar ke sholat duhur Jamat akhir itu diakhirkan kalau misalnya sholat duhur kita gabungkan dengan sholat asar Kalau mau menghemat waktu kalau jaraknya di atas 80 kilo ya Itu boleh di kosor namanya jadi di peringkas Sholatnya hanya dua rokaat di sholat duhur dan dua rokaat di sholat asar itu bisa juga Tapi yang bisa digabung hanya sholat asar dan sholat duhur, sholat maghrib dan sholat isa Jadi nggak boleh tuh kamu gabung misalnya sholat subuh sama sholat duhur ya Atau dirapel aja lah nanti kalau di hotel gitu kan Luar biasa kok Islam memang agama yang sebenarnya tidak sulit dipraktekan Misalnya kalau soal puasa, kalau kita sakit atau dalam bepergian Kita boleh mengganti puasanya di luar Ramadan nanti gitu Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan orang yang traveling dan kaitannya dengan ibadah gitu Asal time managementnya bagus, tujuannya juga bagus Insya Allah nggak ada masalah sama sholat Nah Kang Romzi, gimana sih caranya nih? Kan kita tuh kadang kalau berpergian ke negara-negara yang minoritas Islamnya itu minoritas seperti itu Gimana sih caranya biar kita tuh masih bisa mengingat gitu kebesaran Tuhan di tempat yang minoritas seperti itu? Iya, kalau kita pergi ke negara-negara minoritas ya Kayaknya saya hampir selalu berpergian ke luar negeri itu pasti minoritas muslimnya Dan memang yang paling indah yang bisa kita lihat adalah bagaimana hidup sebagai minoritas itu ternyata penuh perjuangan ya Kalau kita kan di Indonesia mayoritas jadi kadang-kadang kita menyepelekan ya Kita ambil gampangnya aja mau sholat gampang nanti ketemu masjid Mau cari makanan halal juga gampang Tapi pengalaman saya memang kalau misalnya kita pergi ke luar negeri ke daerah-daerah yang non muslim itu Sulit sekali menemukan makanan yang halal Men siasatinya juga harus pinter-pinter lah men siasati itu Yang bisa kita pelajari di tempat-tempat yang minoritas itu Pertama bahwa oh iya berarti kita sebagai mayoritas di Indonesia harus baik-baik sama yang minoritas di sana Karena itu juga agar sodara-sodara kita muslim yang ada di negara yang lain yang minoritas itu juga dijaga oleh yang mayoritas di sana gitu Itu pelajaran utama soal toleransi tentu saja Pelajaran yang lainnya adalah juga soal rasa syukur yang pasti kita meningkat Setiap kali ke luar negeri saya selalu merasa bersyukur sekali menjadi masyarakat Indonesia ya Pertama bersyukur karena zona waktu misalnya soal puasa dan sholat kita ngaturnya gampang Kita tidak pernah berpuasa sepanjang orang-orang di Skandinavia misalnya ya Yang harus 19 jam misalnya Luar biasa Dan rasa syukur terhadap, dilahirkan ya Rasa syukur dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia ini pasti meningkat setelah kita Bepergian ke tempat yang mayoritasnya non muslim ya Karena betapa untuk beribadah semuanya di permuda Untuk makan semuanya di permuda Dan ya mudah-mudahan Indonesia adalah apa yang disebut sebagai Sebuah negara yang baik dan diampuni dosanya oleh Allah SWT Amin ya ya ampun Nah Kang Ramzi Jadi tadi kan udah Kang Ramzi udah berbagi tips nih untuk kita Kang Ramzi gimana sih caranya kita tuh menikmati traveling kita Tapi tidak terkesan pamer nih di Petsos Itu gimana? Menikmati traveling tapi gak pamer Iya Susah juga ya Karena kadang-kadang nikmat dari traveling adalah pamernya Bener gak kalau generasi millennial itu? Bener juga sih ya Jadi bagian paling menyenangkan dari traveling adalah posting foto pada saat ini ya Bahkan beberapa orang saya lihat kalau misalnya udah datang ke tempat-tempat yang cantik Dia bukan fokus menikmati keindahan itu Tapi fokus teks Fokus fotonya gitu Jadi sebenarnya gini masalah utamanya adalah Di keinginan untuk terlibat dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan berita Jadi mereka kalau ada di suatu tempat Gak cuma di tempat yang indah loh Kalau mereka kecelakaan orang itu pasti buru-buru foto-foto juga dan posting-posting Zaman sekarang seperti itu ya Jadi masalahnya kadang bukan niat pamer Niatnya adalah untuk nunjukin Ini loh tempat ini tuh indah banget gitu Nah ya khawatirnya sih memang mengganggu orang lain ya Misalnya ini orang apa sih pamer banget gitu Jadi kita gak boleh bikin orang lain jadi kesel sama kita Atau jadi bersikap buruk sama kita gitu Kalau bisa ya kita bikin mereka senang gitu sama apa yang kita posting Sebenarnya sih bisa kita imbangi dengan begini Kita posting misalnya kita pergi ke suatu tempat yang cantik Kita posting tapi captionnya kita bikin lebih apa ya Lebih bijak, lebih soft, lebih mengilhami perjalanannya gitu Jadi akhirnya postingannya lebih bernilai Daripada cuma sekedar Ya posting-posting Cuma buat pamer-pamer aja Betul Jadi gini nih, niat paling penting nih Yang harus kita niatkan nih saat jalan-jalan itu seperti apa? Niat yang paling penting Niatnya adalah Gini kita bisa sesuaikan dengan doanya Dalam Islam kalau kita mau berdoa Berdoa untuk perjalanan itu kan Kita pertama menyampaikan bahwa Ya wahai Allah yang maha menggerakkan diri ini kan Jadi kita mau bergerak dan Karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Tentunya apa yang kita tuju Tempat yang kita tuju adalah tempat yang Insya Allah benar-benar diri doai sama Allah gitu Jadi niat awal adalah Pempergiannya untuk kebaikan gitu Sehingga kita percaya diri pas berdoa sama Allah ya Kadang-kadang kalau niatnya buruk Berdoa juga males kan Tapi kalau niatnya udah baik Misalnya dalam Dalam Islam kita mengenal doa misalnya Ya Allah jadikanlah perjalananku ini di dalam kebaikan dan ketakwaan Setelah itu kan baru dilanjutkan doanya misalnya Rangkaian doanya adalah Ya Allah jadikanlah perjalanan Jauhkanlah perjalanan kami dari mara bahaya Dari harta yang hilang dan lain-lain Jadi sebenarnya berawal dari niatnya Niatnya ini perjalanannya untuk kebaikan atau nggak kebaikan? Kalau niatnya udah kebaikan Pasti kita juga jauh lebih bisa menikmati itu Karena kita merasa aman karena sudah berdoa gitu Jadi perjalanannya jadi lebih nyaman Jadi semuanya itu berawal dari niat ya untuk travelling itu Jadi travelling harus by purpose Nabi Muhammad tidak pernah berpergian Cuma iseng doang nggak ada Hampir semua perjalanan Rasulullah adalah travel by purpose Yang perjalanan yang memang ada tujuannya Ada tujuannya bener banget Jadi semuanya itu berawal dari niat Jadi itu akan mengikuti ya Kebaikan-kebaikan itu akan mengikuti Ya kebaikan-kebaikannya akan mengikuti betul Nah Sobat Medkom Dari tadi kita udah denger nih Penjelasan dari Kang Romzi untuk travelling itu Nah travelling sendiri itu sebenarnya Dalam pandangan Islam juga baik ya Kang Nah itu berarti semuanya bergantung pada niatnya Dari teman-teman Sobat Medkom Terima kasih Sobat Medkom yang sudah menyaksikan Ngaji Millenials Dan jangan lupa follow sosmedmedcom.id Dadah!